jadi mendingan kalau udah begini ya ganti yang baru tv-nya ya udahlah youtuber selamat datang di saluran tutorial maapain nyamin pada video kali ini saya mau kasih lihat deh tv Samsung kita ya satu meteran ukurannya jadi setelah 10 tahun akhirnya cuma layar hitam suaranya ada enggak ada gambarnya kejadiannya kemarin nah sumber permasalahannya si bocah ini ya jadi bapaknya nyalain tv mau nonton acaranya dia tuh terus dia ada ke kamar mandi sebentar terus balik udah layarnya hitam begini tv-nya di layar hitam begini terus anaknya ditanya kenapa nggak tahu tapi si bocah mukanya pucat gitu jadi dia bilang ada lebah terbang lebah terbang dari gimana dirumah terus dipukul pakai bonekanya bonekanya mana tuh jadi katanya dipukul gitu dia bilang ada serangga terbang nah kalau tv kalian juga ada kayak begini layar hitam gimana sih cara mengatasinya gambar suaranya ada tapi gambarnya nggak ada jadi bapaknya anak-anak terus cabut yang pertama semua kabel-kabel yang terhubung ke tv-nya ini tv-nya seri apa coba masih ada nggak Oh nih ya jadi cabut semua kabel-kabelnya setelah itu dibersihkan lubang tips yang kedua bersihkan lubang-lubang ininya kabelnya ya dengan pengisap debu cabut kabel pasang lagi setelah dibersihkan dipasang lagi kabel-kabelnya seperti semula semoga terus kalau nggak nyala juga lihat apa lampu indikatornya nyala nah ini kan nyala ya kalau nggak nyala berarti udah ada kerusakan di bagian dalamnya nah permasalahan utama kita adalah ternyata di sini ternyata mundur mundur disini ada retakan ada retakan jadi anakku itu pukul bonekanya kena kesini nah kita duga saya duga pas mukulnya kena bagian ini matanya keras jadi gitu tuh nah gitu deh dan ini kemungkinan besar lampu LED di belakangnya udah di dalamnya ini di dalam monitornya udah rusak itu saya buka Samsung websitenya dibilang kalau nggak ada apa-apa seperti yang tips satu dan dua tadi disuruh dilakukan gitu tapi kalau udah ada retakan kayak begini pada TV nya ya harus dibawa ke tempat servis dan saya nge-google di kalau untuk di Jerman ya buka forum gitu tentang TV ngeblank hitam gini TV Samsung 500 euro 500 euro 5nya biayanya nah padahal TV nya aja nggak sampai segitu jadi mendingan kalau udah begini ya ganti yang baru TV nya ya udahlah punya anak-anak masih kecil ya kadang ada aja kejadian kayak begini nah ini TV nya hari ini 8 Mei 2020 mau dibawa ke tempat tawar ulang udah 10 tahun TV nya bapaknya anak-anak yang beli sebelum ketemu sama saya di mau dibawa ntar ada temen bapaknya katanya mau bawa dibawa ke tempat recycling ntar diambil ntar diambil yang selamat menikmati